Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temennya dengan channel kita ya seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin oke temen-temen ya di video kali ini kita akan melanjutkan bagaimana cara menghapus akun Google atau cara bebas FRP akun Google pada HP Oppo A18 atau CPH2591 ya temen-temennya bisa dilihat pada tampilan belakangnya seperti ini ya nah ini untuk tipenya adalah CPH2591 ya atau biasa disebut Oppo A18 ya temen-temennya oke bisa kita lihat pada tampilan HP ya nah disini ya verifikasi akun perangkat ini telah di-reset untuk melanjutkan kita harus masuk dengan akun Google yang terakhir disingkronkan pada perangkat ini temen-temennya dan disini HP sudah kita sambungkan ke jaringan Wifi atau hotspot juga bisa temen-temennya karena untuk memastikan apakah HP ini terkunci akun Google apa enggak ya temen-temennya oke jadi sebenarnya kalau kita ingat email dan passwordnya tinggal kita masukkan saja temen-temennya namun karena awalnya lupa kunci layar lalu di-reset dan akhirnya dia minta verifikasi akun Google seperti dalam video ini temen-temennya oke karena setelah di-reset tentunya dia minta verifikasi akun Google oke di sini kita akan membahasnya temen-temennya bagaimana cara menghabis akun Google-nya namun seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya temen-temennya oke langsung saja kita mulai tutorialnya saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya temen-temennya jadi pastikan syarat awal kita harus menyambungkan dulu ke jaringan wifi ya kebetulan di sini sudah kita sambungkan ke jaringan wifi temen-temennya oke selanjutnya di tampilan ini kita bisa kembali-kembali terus hingga ke tampilan sambungkan dengan wifi temen-temennya oke selanjutnya di tampilan ini kita pilih saja lingkaran kecil yang berada di samping nama wifi yang terhubung ya temen-temennya oke nah ini bisa kita lihat di samping nama wifi yang terhubung jangan sampai keliru ya oke kita klik saja lingkaran kecil ini temen-temennya oke kita tunggu sebentar maka akan tampil seperti ini Selanjutnya disini kita pilih saja bagikan ya Nah ini pada sebelah kanan ya Kita pilih bagikan Oke selanjutnya disini kita pilih quick share ya teman-teman ya Yang bawah ini Oke kita pilih saja quick share Maka akan tampil seperti ini ya teman-teman ya Oke selanjutnya disini kita pilih saja lanjutkan Oke kita tunggu Dan selanjutnya di tampilan ini kita pilih saja pada pojok kanan atas ya teman-teman ya Ada titik 3 itu Kita pilih saja Nah ini ya titik 3 Oke kita klik saja Selanjutnya kita pilih setelan Maka akan ada tampilan seperti ini Kita pilih yang ini ya teman-teman ya Pelajari quick share lebih lanjut Kita pilih saja ini ya Yang tulisan biru ini Kita tunggu sebentar Maka kita akan dibawa ke tampilan bantuan seperti ini ya teman-teman Selanjutnya disini kita pilih titik 3 pada pocok kanan atas ini ya teman-teman Dan kita pilih bagikan artikel Oke maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini Selanjutnya kita geser ke kiri dan kita pilih pesan ya teman-teman Nah ini yang warna hijau ini ya Kita pilih saja pesan Oke selanjutnya kita pilih setuju dan lanjutkan Dan kita pilih pengaturan Oke kita izinkan Kita izinkan lagi Oke kita izinkan lagi Selanjutnya disini kita pilih pesan dan kita pilih jadikan default ya teman-teman ya Oke kita tunggu Kita tunggu nah seperti ini Selanjutnya disini kita pilih pesan baru Selanjutnya di atas kita masukkan saja 1, 2, 3 ya teman-teman ya Untuk syarat kirim pesan jadi harus ada nomor tujuan ya teman-teman ya Oke selanjutnya untuk isi pesannya kita ganti Ini kita hapus dulu Kita ganti www.youtube.com ya teman-teman ya Jangan sampai keliru www.youtube.com ya oke Selanjutnya tinggal kita kirim saja Jadi pastikan kalian sudah memasukkan kartu ya Kartu apa saja bisa yang penting masih terbaca Di hp ya teman-teman ya Untuk syarat kirim pesan harus ada kartunya Yang penting masih terbaca ya Oke bisa dilihat ini sudah ada kartunya ya Selanjutnya tinggal kita kirim saja Jangan sampai keliru untuk isi pesannya www.youtube.com ya teman-teman ya Selanjutnya tinggal kita kirim Di tampilan ini ya kita kirim ke 1, 2, 3 Oke selanjutnya setelah kita kirim isi pesannya Kita klik saja pada tautan ini ya Kita klik selanjutnya kita pilih buka url Oke maka kita akan dibawa ke tampilan youtube seperti ini Selanjutnya disini kita pilih izinkan Selanjutnya disini kita pilih pada pojok kanan atas ya Profil pada youtubenya kita klik saja Oke selanjutnya kita pilih setelan Kita pilih tentang Kita pilih persyaratan layanan youtube Oke kita tunggu Maka kita akan dibawa ke tampilan chrome seperti ini Selanjutnya disini kita pilih gunakan tanpa akun Oke maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini Kita pilih lain kali saja Oke selanjutnya di atas kita ketikkan saja addroom ya teman-teman ya Oke kita ketikkan addroom atau addroom bypass Nah seperti ini kita pilih saja addroom bypass Oke maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan seperti ini Selanjutnya disini kita pilih yang atas ya Addroom bypass google account 2024 Maka akan tampil seperti ini Selanjutnya disini kita pilih saja setting ya Di tampilan addroom ini Maka kita akan dibawa ke tampilan pengaturan pada hp oppo a18 Kita cek dulu untuk tentang ponsel ya Bisa kita lihat untuk tentang ponselnya Atau nama perangkat oppo a18 ya Nah ini bisa kita lihat ya Oppo a18 atau cph2591 Untuk versi androidnya kita cek Ini versi androidnya 14 Dan tingkat patch keamanannya 5 Juli 2024 ya teman-teman ya Oke selanjutnya disini kita bisa pilih kembali Nah ini bisa kita lihat pada pojok kiri atas Ada ikon gambar gembok ya Ini menandakan kalau hp ini terkunci akun google ya Oke selanjutnya kita pilih kembali dulu Hingga ke tampilan pengaturan seperti ini lagi ya teman-teman ya Oke selanjutnya di tampilan pengaturan ini Kita pilih layar awal dan layar kunci ya Nah ini bisa kita lihat ya Kita pilih layar awal dan layar kunci ya teman-teman ya Oke kita tunggu Selanjutnya di tampilan ini kita pilih Tata letak layar awal ya teman-teman ya Oke maka kita akan dibawa ke tampilan Seperti sudah selesai seperti ini Bisa kita lihat Oke ini belum selesai ya Karena di pojok kiri atas ada ikon gambar gembok Dan di bawah masih ada hanya tombol kembali Untuk navigasinya ya Oke selanjutnya disini kita cari Folder alat bantu ya teman-teman ya Nah ini kita pilih yang Oppo clone phone ya Nah di tampilan ini kita pilih Folder alat bantu kita pilih yang tengah ini ya teman-teman ya Clone phone Oppo clone phone Kita dekatkan dulu Nah seperti ini pada folder alat bantu Kita pilih yang bagian hijau ini ya teman-teman ya Phone clone Nah ini kita klik saja Maka kita akan dibawa ke tampilan clone phone Seperti ini ya Oke selanjutnya disini kita pilih Ini adalah perangkat baru yang biru ini ya teman-teman ya Oke kita klik saja Pada tampilan ini Ini adalah perangkat baru Selanjutnya kita izinkan Oke kita izinkan lagi Maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan seperti ini Selanjutnya disini kita membutuhkan Satu HP ya teman-teman ya Jika kalian HPnya Oppo Kalian bisa pilih yang atas Jika selain Oppo Kalian bisa pilih Android yang tengah Android lainnya ya Jika kalian menggunakan iPhone Tinggal pilih yang bawah ya Karena HP pembantu kita disini Ini akan menggunakan Infinix Kita pilih yang Android lainnya Yang tengah ya Oke Maka disini akan tampil seperti ini Ada tampilan barcode Atau kode batang ya Selanjutnya kita geser Kita ambil HP pembantunya Yaitu kebetulan disini Kita menggunakan HP Infinix ya teman-teman ya Jika kalian menggunakan HP Oppo Atau Realme Kalian bisa pilih yang atas tadi ya Oke selanjutnya Di HP pembantu ini Kita downloadkan Oppo clone phone ya teman-teman ya Kebetulan disini kita pakai Infinix Kita buka Playstore Dan kita downloadkan Oppo clone phone Pada Playstore ya teman-teman ya Oke Kita cari saja Kita ketikkan Oppo clone phone Oke kita ketikkan dulu Oppo clone phone ya teman-teman ya Jangan sampai keliru Oke Kalau bisa Iconnya itu mirip Dengan Oppo clone phone yang asli ya Nah seperti ini bisa kita lihat Oppo clone phone Selanjutnya tinggal kita install saja ya Kalau bisa iconnya seperti ini Oke Kita install pada aplikasi Oppo clone phone nya Disini prosesnya tidak lama Karena hanya kecil ukurannya ya Hanya sekitar 15 MB Kita tunggu hingga selesai Oke Masih proses menginstall Kita tunggu sebentar lagi Jadi pokoknya saya harap jangan skip ya Biar tidak gagal paham ya teman-teman ya Oke karena prosesnya sangat lumayan panjang Jadi saya harap jangan skip Ikuti step-step nya ya Biar tidak gagal paham Kalian bisa ikuti sambil dipraktekan ya teman-teman ya Sambil dipause jika memang ini ya Terlalu cepat Atau kalian bisa perlambat untuk play nya Memutarnya Oke Sudah selesai terdownload Selanjutnya kita buka saja pada Oppo clone phone nya Oke Maka akan tampil seperti ini Selanjutnya kita pilih setuju dan lanjutkan Oke Selanjutnya disini kita pilih Scan the QR code ya teman-teman ya Kita pilih saja Maka akan tampil seperti ini Kita pilih oke Oke Selanjutnya kita pilih the authorize Oke Kita izinkan Maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan seperti kamera pemindah Seperti ini teman-teman ya Oke Selanjutnya tinggal kita scan kan ke QR code atau kode batang Atau barcode ya Seperti ini tinggal kita scan kan saja Oke Maka kedua hp akan langsung proses saling penghubung ya teman-teman ya Oke Selanjutnya di hp pembantu atau di infini Kita pilih saja the authorize Oke Kita pilih izinkan lagi Kita pilih pengaturan Oke Kita tunggu Masih proses Kita cari Oppo clone phone nya Kita izinkan Oke kita tunggu Nah ini bisa kita lihat Kita pilih clone phone Kita centang Kita pilih kembali Kita pilih kembali lagi Selanjutnya Maka dia langsung proses saling menghubung ya teman-teman Oke bisa dilihat Nah seperti ini tampilannya Jika sudah saling menghubung ya teman-teman ya Kita tunggu hingga prosesnya tampil seperti ini pada hp pembantu ya Selanjutnya kita pilih berikutnya Kita pilih pengaturan Oke Kita centang Kita pilih kembali Kita pilih berikutnya Kita pilih pengaturan lagi Pokoknya kita izinkan semua Jika ada tampilan seperti ini Kita pilih berikutnya lagi Dan kita izinkan Kita ulangi izinkan lagi Oke Maka langsung proses mempersiapkan data Kebetulan di hp pembantu atau infinic ini File nya hanya ada foto ya Karena habis kita reset ya teman-teman ya Jadi tidak boleh kosong juga pada file pembantu Atau hp pembantu Jadi minimal ada foto Jika isi file kalian banyak Kalian pilih yang terkecil saja Selanjutnya kita pilih berikutnya teman-teman ya Oke Kalian bisa pilih file foto yang terkecil Selanjutnya disini kita centang ya Dan kita pilih mulai migrasi Oke Maka disini langsung proses ya Saling proses pengiriman data Oke Sudah selesai Transfer selesai Selanjutnya disini kita pilih selesai pada hp pembantu Dan disini tugas hp infinic atau pembantu sudah selesai teman-teman ya Kita singirkan dulu Selanjutnya kita bisa fokus pada hp oppo a18 Oke Disini transfer selesai Selanjutnya tinggal kita pilih saja lanjutkan ya teman-teman ya Oke Kita pilih lanjutkan Selanjutnya ada tampilan migrasi selesai Kita pilih saja selesai Selanjutnya untuk metode buka kunci Bisa kita lewati saja ya Biar nanti orangnya sendiri yang buat Selanjutnya kita pilih selesai Kita tunggu Untuk aplikasi marketnya bisa kita lewati saja Oke Kalau ROAS selanjutnya disini tinggal kita pilih saja memulai Oke kita tunggu sebentar lagi Masih proses Oke Bisa kita lihat ini adalah tampilan awal dari hp oppo a18 Setelah kita hapus akun google nya ya teman-teman ya Atau kita bypass frp akun google nya Jadi seperti inilah ya teman-teman ya Caranya sangat panjang sekali Jadi saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya Oke Bisa kita cek kembali untuk tipenya ya Oppo a18 atau cph2591 Dengan versi android nya 14 dan tingkat patch keamanannya 5 Juli 2024 ya teman-teman ya Oke Gitu saja teman-teman ya Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya Jangan lupa dibantu like ya Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya Kalian bisa share video ini ke teman kalian Atau saudara kalian Siapa tau hp nya habis di riset Jadi dia minta verifikasi akun google ya Oke Gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya akhiri Wabillahi taufiq walidayah Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi disini sudah bisa kita riset ya Mantap Monggo silahkan komen jika kalian berhasil Atau kurang mengerti atau gagal Biar yang lain tau ya teman-teman Oke Gitu saja Bye bye Sub indo by broth3rmax